Intro Hujan deras disertai angin kencang menumbangkan ratusan pohon dan merusak sejumlah rumah warga di beberapa dusun dan desa di Kecamatan Dayuh Luhur, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kejadian terjadi saat wilayah Kecamatan Dayuh Luhur diguyur hujan disertai angin kencang dan petir pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian barat. Berdasarkan data di lapangan ada puluhan rumah yang rusak ringan, sedang dan berat rata-rata rusak di bagian atap serta dinding. Terlihat dari beberapa video amatir warga, beberapa warga bergotong royong memotong beberapa pohon yang melintang ke jalan. Hingga saat ini pihak desa masih memonitoring dan melaksanakan pendataan kerusakan yang diakibatkan hujan lebat disertai angin puting beliung tersebut. Pemerintah setempat menghimbau kepada warga agar saat ini lebih waspada dan berhati-hati, terutama yang rumahnya dekat pohon yang besar karena cuaca buruk yang masih terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap. Kejadian hujan angin puting beliung kali ini menyebabkan beberapa tiang listrik roboh karena tertimpa pohon, hingga ada salah seorang warga bernama Omoh terkena sengatan aliran listrik yang mengakibatkan lutut kakinya bengkak dan lebam. Seperti apa sih awalnya? Awalnya angin, kecil, lama-lama besar. Itu ada korban nggak, Pak? Nggak ada korban. Pohonnya terbakar. Ibu, tadi kakinya kenapa? Katanya ke cetrum? Iya, kenapa. Ke bawah itu menginjak air. Oh, airnya ada airan cetrumnya gitu, Pak? Oh, iya. Udah hujan. Ini kira-kira berapa puluh pohon, Pak, yang tumbang? Banyak. Ke bawah-bawah itu sekitar 11 pohon. Dari Dayo Luhur, Cilacap, Jawa Tengah, Cecep Andre, Tasik TV mengabarkan.